Halo teman-teman, bagaimana kepadanya? Semoga dalam keadaan baik selalu. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang mengapa entok itu memakan bulu kawannya. Ini biasa terjadi pada pembesaran anakan entok. Jadi, di dalam sebuah petanakan yang tidak terkontrol, sering terjadi kasus entok itu memakan bulu kawannya. Mengapa disebut petanakan yang tidak terkontrol? Karena seharusnya hal yang demikian itu tidak perlu terjadi bila kita sikap mengantisipasinya. Sebelum membicarakan bagaimana mengatasinya, kita akan membahas terlebih dahulu mengapa kondisi tersebut bisa terjadi. Entok memakan bulu kawannya itu dalam dunia petanakan disebut dengan kejadian kanibalisme. Kanibalisme ini bisa berakibat kematian jika tidak ditangani segera. Kalaupun entok korban kanibalisme itu tidak mati, pasti pertempuhannya terhambat dan memiliki susunan bulu yang tidak beraturan. Jadi, kalau menempati atau mengetahui bulu entok itu ketika dewasa itu tidak beraturan, maka kemungkinan saat kecil waktu proses pembesaran itu terjadi kanibalisme. Lalu, faktor apa saja yang menyebabkan kanibalisme itu terjadi? Kanibalisme itu bisa terjadi karena lebih umumnya terjadi akibat dari kesalahan kita mengelola petanakan. Beberapa faktor penyebabkan kanibalisme diantaranya ya. Yang pertama, pakan memiliki energi metabolisme tinggi tetapi kurang protein, terutama unsur asam amino metionin. Metionin ini merupakan asam amino yang diperlukan untuk pertumbuhan bulu entok. Energi yang berlebihan, bila tidak diimbangi dengan kecukupan protein, akan membuat itik itu mencari sumber protein di lingkungannya sekitar. Bila lingkungan sekitar tidak cukup, menyediakan sumber energi dan protein, maka bulu kawannya lah yang akan menjadi sasarannya. Kemudian yang kedua adalah pakan kurang mineral, terutama natrium dan pospor. Entok itu senang menyisir bulu-bulunya ya, dan menggigit kelenjar minyak yang ada di, apa namanya, di brutu atau uritan, untuk membuat bulunya itu berminyak dan rapi. Bila pakan yang diberikan tidak mengandung mineral atau kurang garam, kelenjar minyak akan terasa hambar dan maka mereka akan mencari sasaran di temannya, bulu temannya. Maka kemudian, penggunaan garam ini sangat penting. Penggunaan garam dalam pakan dibatasi sebesar 0,25% saja. Jika berlebihan, akan berakibat itik itu sering buang air, kemudian kotorannya itu encer. Kemudian yang ketiga, populasi entok itu terlalu padat ya. Kepadatan yang tinggi akan menyebabkan tingginya persaingan entok dalam hal pakan dan minum. Jumlah tempat pakan dan minum yang terlalu sedikit juga akan memicu timbulnya kanibalisme, karena entok itu akan kesulitan mengakses pakan dan minumnya. Sehingga kepadatan kandang postal untuk indukan entok sebaiknya 3 ekor per meter persegi. Kemudian, entok pedaking itu sekitar 8 ekor per meter persegi. Kemudian yang keempat, bercampurnya jenis dan usia entok dalam satu blok. Di dalam dunia binatang, juga terjadi hirarki kekuasaan, di mana yang lebih kuat, lebih tua, itu akan berusaha menunjukkan kekuasaannya dengan cara menyosor entok lain. Tindakan ini, bila tidak dicegah, akan diikuti oleh entok lain sehingga kanibalisme makin meluas. Bulu muda dalam sebuah kandang postal, bulu muda itu akan menjadi sasaran entok-entok untuk mematok kawannya. Dalam sebuah kandang postal, usahakan hanya terdiri dari satu jenis entok saja dengan usia yang sama untuk meminimalisasi kejadian kanibalisme. Kemudian yang kelima, perubahan yang mendadak. Pakan entok yang dirubah secara drastis juga akan menyebabkan timbulnya kanibalisme akibat entok itu bisa stres, karena entok pada dasarnya tidak menyukai perubahan. Kemudian selanjutnya, tidak ada tempat khusus untuk bertelur. Tempat bertelur yang terpisah, ini untuk indukan ya, dan suasana yang gelap temaram akan menghindarkan entok itu dari serangan entok lain. Yang ketujuh adalah adanya entok luka di dalam kandang. Bila terjadi mentok luka di dalam kandang yang mengeluarkan darah, maka hal ini akan mengundang entok lainnya untuk menyesor, karena keingin tahuan entok lain dan warna luka itu kan menarik ya. Jadi warna merah, warna merah itu menarik entok ya, karena mirip dengan pakannya di alam liar, semisal ikan begitu. Kemudian yang kedelapan, pemberian cahaya yang berlebihan. Walaupun cahaya berperan dalam proses pembentukan telur, tetapi cahaya akan membuat entok itu mengawasi lingkungannya. Bila lingkungannya dirasa kurang nyaman, atau terganggu dengan kehadiran entok lain, maka entok lain tersebut akan disosor olehnya, akan terjadi keributan, pertengkaran ya, sosor-menyosor. Pemberian cahaya terang sebaiknya maksimal 16-17 jam saja, dan selebihnya biarkan kandang dalam keadaan gelap atau temaram. Yang kesembilan teman-teman, suhu kandangnya itu terlalu tinggi. Suhu kandang yang terlalu tinggi akan membuat entok itu tidak nyaman, terutama dalam kandang sistem kering yang tidak menyediakan kolam di dalamnya. Karena entok tidak nyaman, maka dia akan berusaha mengusur entok lain agar menjauh dan memiliki ruang yang lebih lega dengan cara menyosornya. Suhu ideal kandang entok itu berkisar antara 27 derajat Celcius. Nah, untuk mencegah timbulnya kalibalisme dalam kandang, maka kita harus menghindari 9 poin di atas dan melaksanakan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, kontrol selalu kondisi entok dalam kandang, terutama bila ada entok yang suka berlaku kalibal. Itu harus kita pisahkan karena akan ditiru oleh entok yang lain. Begitu pula dengan entok korban kalibalisme juga harus dipisahkan dan dirawat lukanya secara khusus ya. Entok korban kalibalisme ini biasanya tidak akan mempunyai pertumbuhan yang bagus, dan ini sebaiknya segera diafkir saja. Kemudian yang kedua, berikan hijauan sebagai pakan selingan. Hijauan semacam daun papaya terbukti efektif mencegah kalibalisme, sekaligus meningkatkan kesehatan dan mutu telur entok. Hijauan semacam enceng gondok dan kangkung yang diberikan sebagai selingan, saat siang hari juga akan mencegah kalibalisme dan meningkatkan bobot telur entok ya. Hijauan-hijauannya juga akan bermanfaat bagi pencernaan entok. Kemudian yang ketiga, berikan entok itu akses air yang cukup ya saat udara panas. Idealnya entok itu mempunyai kolam ya untuk bermain saat udara panas, tapi untuk teman-teman yang menerapkan kandang kering, sebaiknya entok itu disediakan air yang cukup untuk mencelupkan seluruh taparohnya ke dalam tempat minum. Kemudian yang terakhir, yang keempat, berikan pakan entok itu bentuknya memal ya, dan akan membuat entok itu tidak memilih pakannya sehingga nutrisi entok dapat tercukupi, tidak perlu mencari sasaran lain. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, salah satunya untuk mengatasi terjadinya proses kandibalisme yang terjadi pada anakan entok maupun entok dewasa. Oke sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.